Intro Menurut data Asia Animals Coalition tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara yang melakukan kekerasan terhadap hewan. Hal inilah yang menginspirasi Roy Julian, seorang seniman kota Medan, untuk menggelar teater bertajuk Tubuh dan Kekerasan. Lewat teater ini, ia berharap semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap kehidupan hewan. Pemirsa, menurut data yang dirilis oleh Asia for Animals Coalition, salah satu organisasi yang berfokus pada keselamatan hewan, menyebutkan pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat pertama dengan 1.626 konten media sosial yang melakukan kekerasan terhadap hewan. Roy Julian, salah seorang seniman kota Medan, menyebutkan, kepedulian terhadap makhluk hidup lain sejatinya harus lebih diperhatikan, tak terkecuali pada hewan. Pemerintah pun telah mengatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 302, pelaku kekerasan terhadap hewan dapat dipenjara 3 hingga 9 bulan. Baginya, setiap hewan layak mendapatkan kasih sayang sebagaimana makhluk hidup lain yang ada di bumi ini. Kalau kita mau tilik kepada kenapa kita tidak melakukan kekerasan, karena ini semua persoalan bagaimana kita menghormati hak azasi makhluk hidup. Kalau kita mau tilik hak azasi makhluk hidup ini akan sampai kepada titik siapa yang menciptakan kehidupan, energi itu, semesta. Nah, akhirnya kami sepakat untuk membawa persoalan energi dan kosmik ini ke dalam sejarah kekerasan untuk melihat bahwa sesungguhnya yang layak untuk mendapatkan hak hidup bukan cuma manusia, tapi juga seluruh makhluk hidup. Hal ini juga lah yang membuat ia dan teman-temannya tertarik, menggelar pementasan Teater Momentum Metode yang bertajuk Tubuh dan Kekerasan. Pagelaran yang berlangsung belum lama ini diselenggarakan di sebuah kafe Jalan Air Langga, Kota Medan. Roy dan rekan-rekannya hanya mempersiapkan pementasan ini selama 4 hari sebelum kegiatan berlangsung. Kegiatan ini pun mengundang ketertarikan tersendiri bagi Beni Martius, salah seorang peserta teater. Ia bersama 5 orang peserta teater dengan antusias menunjukkan penampilan terbaik di hadapan 30-an penonton. Ia juga semakin bangga karena banyak orang yang peduli akan nasib hewan di muka bumi. Pertama kali saya mengenal dalam bentuk konsep bahwa teater yang diajarin Bang Roy itu adalah momentum metode jadi tidak ada skrip skrip dibuat oleh peserta sendiri itu yang saya suka kalau skrip dibuat oleh orang lain berarti saya harus berperan seperti orang lain saya enggak suka berperan seperti orang lain saya suka berperan untuk diri saya sendiri itu membuat hal itu menarik. Uniknya lagi kegiatan ini juga menampilkan lukisan abstrak yang dibuat oleh Freddy salah seorang peserta lukisan abstrak ini mengartikan bahwa kehidupan manusia tak bisa dilepaskan oleh makhluk hidup lainnya Roy menyadari potensi yang dimiliki setiap peserta seperti Freddy sehingga ia pun diberikan kesempatan meluapkan rasa takutnya terhadap nasib hewan lewat lukisan di sebuah dinding jadi seperti yang saya bilang ini kan semuanya berangkat dari pengalaman tubuh ya dan kita akan menyelesaikan dengan kapabilitas para peserta nah kebetulan salah satu peserta itu Bang Freddy itu dia punya punya apa punya kemampuan dalam melukis walaupun dia sejatinya seorang arsitek ya tapi dia punya kemampuan dalam melukis saya melihat sayang kalau kemampuan ini sia-sia gitu jadi saya menawarkan sama Pak Freddy bagaimana kalau energi kesakitan dia energi sejarah kekerasan dalam diri dia itu justru diproyeksikan dalam bentuk gambar hewan dan manusia tak bisa dilepaskan dari kehidupan di muka bumi ini merawat hewan tanpa melukainya merupakan salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan hidupnya di masa yang akan datang terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati